Pengamat pendidikan, Dr. Aswandi menilai saat ini fenomena yang terjadi di lingkungan sekolah adalah berkurangnya rasa hormat murid terhadap gurunya sendiri di Indonesia. Hal ini ia sampaikan ketika ditanyai pendapatnya terkait penganiayaan yang dilakukan seorang murid terhadap gurunya hingga sang guru meninggal di SMA Negeri 1 Turjun, Sampangwandura. Dr. Aswandi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Untan mengatakan pemerintah harus memperhatikan secara serius kekerasan yang terjadi terhadap guru agar tidak terjadi lagi hal seperti ini. Saya kira gini, ini harus diatasiin, ini harus diselesaikan ini, tidak boleh dibiarkan. Pemerintah harus serius merespon ini. Kalau memang dia salah ya hukum seberat-beratnya sebagaimana peraturan yang berlaku. Yang khawatirnya kita ini menjadi stigma gitu lah. Menjadi stigma itu seakan-akan itu hal yang biasa. Karena kan sesuatu yang salah lalu tidak dianggap salah, nanti itu menjadi sesuatu yang benar. Akhirnya nanti akan banyak itu yang anak-anak sikit-sikit dilawannya gurunya, sikit-sikit dilawannya gurunya, kan gitu ya. Bahkan ada yang melakukan tindakan seperti itu, keras kepada gurunya sampai gurunya meninggal. Makanya ini sesuatu yang menurut saya sangat serius. Karena kondisinya saya kira ya gunung es aja itu. Jadi artinya bukan hanya kebetulan terjadi di Madura lalu seakan-akan itu hanya kita lokalisasi hanya terjadi di Madura. Barangkali juga ada di tempat kita. Nah, di tempat kita juga barangkali hanya belum sampai ke situ gitu. Lebih lanjut, Dr. Aswandi meminta proses hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur ditindak sesuai peraturan yang berlaku. Beberapa waktu lalu terjadi kasus penganian seorang murid terhadap gurunya. Hanya karena tidak diterima ditegur oleh sang guru saat tertidur pada jam pelajaran. Berita tersebut menjadi viral dan mendapat banyak tanggapan dari netizen di media sosial.